Setelah kalian mengetahui irisan kerucut itu apa Terus bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam irisan kerucut itu apa Sekarang kita akan belajar mengenai persamaannya Dari lihat persamaannya Terus kemudian diharapkan kalian bisa tahu bagaimana menggambarkan grafiknya Terutama yang kita bahas di sini adalah lingkaran Lingkaran Persamaan umum untuk lingkaran atau persamaan yang paling sederhana dari lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat R di sini adalah jari-jarinya ya Jadi kalau digambarkan di grafiknya akan bentuk seperti ini Kalau ini sumbu aksisnya, ini sumbu Y, kemudian sumbu X Nah lingkaran itu dari persamaan ini kita tahu Kalau lingkaran yang kita punya ini Pusatnya adalah di titik 0,0 Pusatnya titik 0,0 itu seperti ini dengan jari-jari R Jadi saya akan gambar lingkaran Kayak gini Lingkaran Ya kira-kira kayak gitu lingkarannya Emang nggak terlalu bagus sih Tapi jarak ini, direct dari titik ini ke titik ini adalah R Kemudian direct dari titik ini ke titik ini adalah R juga Direct titik ini ke sini adalah R Jadi semuanya jaraknya R Atau jari-jarinya R Formula yang ada ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Itu sebenarnya pengembangan dari teorama petagoras Jadi semua titik yang berjarak R itu Kalau misalkan disini semua titik yang berjarak R itu digambarin Dari pusatnya ya digambarin ini kayak titik-titik-titik Semua titik-titik itu akan membentuk seperti lingkaran Jadi ini sebenarnya perumus ini sebenarnya tentang jarak gitu ya Jadi kalau misalkan ditanya jarak dari Y, X, Y, X, Y Jadi dari titik X, Y ke titik 0, 0 0, 0 itu tuh jaraknya berapa Jadi disini kita tahu kalau misalkan jarak dari X, Y ke 0, 0 itu Jaraknya adalah ini X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat 0 Itu pusatnya disini ya Ini kuadrat Nah ini sama dengan jaraknya kuadrat Jadi ini berkaitan dengan jarak Jadi semua titik yang berjarak D dari pusatnya akan membentuk titik-titik itu Akan membentuk titik-titik yang banyak gitu ya Titik-titik yang banyak itu akan membentuk sebuah lingkaran Nah sekarang bagaimana dengan bentuk yang biasa kita lihat Nanti kita akan lihat seperti ini Kalau misalkan kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat Sama dengan 9 Nah ini lingkarannya kayak gimana Nah ini pertama kita tahu kalau lingkarannya itu pusatnya 0, 0 ya Nah kalau digambarin gimana Nah jaraknya itu berapa jarak jari-jarinya Kalau kita gambarin Sumbuhnya kayak gini Y aksis, X aksis Kemudian pusatnya adalah 0, 0 Sekarang jaraknya dari pusat ke titik yang ada di lingkaran itu berapa Karena kita tahu ini itu kan R kuadrat ya R kuadrat sama dengan 9 Jadi R nya itu adalah 3 Jadi kalau saya gambar lingkaran kayak gini Jarak dari titik ke lingkaran ini adalah 3 Sama semua titik jaraknya adalah 3 Nah mungkin kalian akan di kelas akan ditunjukkan persamaan lingkaran yang agak lebih rumit gitu daripada ini Itu sebenarnya hanya persamaan lingkaran yang pusatnya 0, 0 Tapi digeser gitu Digeser-geser aja jadi tampak seperti rumit Maksudnya seperti apa Kalau yang kita tahu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ini pusatnya Pusatnya di 0, 0 kan 0, 0 disini ya Nah kalau bentuk yang digeser itu seperti apa Misalkan yang digeser itu bentuknya akan seperti ini X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat Sebenarnya ini kalau kalian lihat ini bentuknya hampir sama aja Kalau bentuk umumnya itu sama X yang disini itu sama aja dengan X yang disini Tapi ini bentuknya X kurang 1 gitu Y yang disini bentuknya sama dengan yang disini Y tambah 1 Jadi negatif 1 sama plus 2 itu menunjukkan informasi kemana digesernya Nah pusat setelah digeser itu dimana itu pertanyaannya Mungkin secara intuitif gitu ya Kalian bisa lihat Oh itu pusat Kalau misalkan yang ini Yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat Pusatnya di 0, 0 Mungkin yang ini pusatnya negatif 1, 2 gitu Ya kalau jawabannya itu mungkin Sebenarnya kalian benar Tapi kebalikan dari jawaban kalian gitu Jadi sebenarnya ini tuh Pusatnya itu Adalah di 1, negatif 2 Ini pusat yang setelah digeser itu 1, negatif 2 Kalau persamaan lingkarannya seperti ini Jadi mikirinnya mungkin kalian bisa Kayak lihat ini Sebenarnya apa sih yang membuat bagian ini 0 gitu Yang X kurang 1 menjadi 0 itu X-nya berapa gitu Kalau itu kan X-nya disini adalah 1 Supaya bagian ini 0 Nah kalau yang ini Ini juga yang membuat ini 0 itu apa Y tambah 2, 0 itu apa Y-nya negatif 2 gitu Nah sekarang bentuk Dari lingkaran yang telah digeser itu seperti apa Lingkaran yang digeser itu Kalau ini pusatnya 1, negatif 2 ya Kalau ini kan 3 Ini 1 Berarti disini Negatif 2 itu disini Kira-kira pusatnya disini Ini Ini 1, negatif 2 ya Mungkin terus gambar Gambar lingkarannya mungkin Akan Kira-kira akan Seperti Agak susah sih ngegambarinnya Tapi mudah-mudahan kalian bisa ngebayangin Kalau pusatnya Oh itu jelek banget Coba sekali lagi Ya kira-kira begitulah Dan darah dari ini ke pusatnya Dari pusat ke ujung lingkaran ini sama ya 3 Ini kesini 3 juga gitu Jadi ini pusat Ini lingkaran yang pusatnya 0, 0 Kemudian ini lingkaran dengan pusat 1, negatif 2 yang hijau ini ya Jadi kalau misalkan ngebayanginnya lagi Gimana Kenapa pusatnya 1, 2 caranya Mungkin ada Coba misalkan masukkan Y yang ini Misalkan Y yang ini nih Y yang ini misalkan 1 gitu Kalau Y yang ini 1 Lingkaran yang pusatnya 0, 0 yang ini ya Kalau Y Y nya 1 berarti ini kan Ini 3 Ini Ini 2 Mungkin ini 1 disini X nya itu Sebenarnya Disini dan Dia menyentuh Titik disini Dan disini gitu Kalau ini adalah 1 ya Kalau ini adalah 1 Nah sekarang kalau digeser Digeser Ini kan pusatnya tadi dari 0, 0 Dia digeser ke bawah Negatif 2 Terus ke kanan 1 gitu kan Ini juga digeser Ke bawah negatif 2 Terus ke kanan 1 Dia bakalan ada disini kan Sebenarnya setelah digeser Ini negatif 2 1 dan dia ada disini Gitu Nah Kalau misalkan Kalau misalkan Ini titik Ini kan titik ini Yang awalnya disini Setelah digeser Pindah kesini gitu Kalau misalkan Yang bagian ini Adalah 1 juga Karena Karena lingkarannya Sebenarnya lingkarannya sama Cuma digeser aja Berarti Bagian ini tuh Harus sama dengan 1 juga Gitu kan Supaya ini bagian ini Jadi sama dengan 1 Y tambah 2 itu sama dengan 1 Berarti Y nya itu harus berapa Karena Y tambah 2 ini sama dengan 1 Y nya berarti kan harus negatif Negatif 1 kan Jadi kalau kalian lihat Di lingkaran yang baru Disini itu adalah Negatif 1 Jadi Benar gitu Si pergeserannya Mudah-mudahan Tidak membingungkan Disini kalian udah tahu Bagaimana bentuk Umum dari lingkaran Terus Sebenarnya lingkaran itu Ada pusatnya Apakah itu pusatnya 0,0 Atau di pusat Dengan titik yang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih